Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Pramuka Para TV Pramuka kita bertemu dengan kakak yang jadi pelatih dari bimbingan ini Silahkan kak perkenalkan diri kakak Perkenalkan nama saya adalah Kasandi Saya adalah andalan pengembangan TI di bidang Kominfo Jadi ini adalah kewaran yang keempat Kita ngadain pelatihan Pelatihan aplikasi KTA Apa itu aplikasi KTA Jadi di kota Bogor kita bikin aplikasi yang sangat komplit Harapannya supaya anggota itu punya KTA yang lebih digital Karena sudah ada QR Code Jadi untuk memastikan bahwa KTA ini menghindari dari pemangsuan Pemangsuan data-data ya kak ya Jadi data ini akan diajukan prosesnya mulai dari gudep Gudep mengajukan keanggotaan kemudian diverifikasi oleh kewaran dan juga kewarcap Nah harapan Kasandi untuk pelatihan ini? Untuk pelatihan ini harapannya para gudep itu bisa meng-input dan menggunakan aplikasinya Supaya nanti anggota-anggotanya itu punya KTA Karena yang namanya KTA adalah hak dan kewajiban Sebagai anggota ya Sebagai anggota harus punya kartu Jadi kalau kata kita masimnya untuk anggota Pramuka Terima kasih Kasandi untuk TV Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Saya Ahmad Asukulani SPD MSI Sebagai ketua kewaran Banggor Barat Pada kesempatan ini pula Saya ingin kewaran Banggor Barat tetap kompak Tetap jaya Dan tentunya kewaran Banggor Barat Supaya lebih giat lagi Karena sebelumnya Ada kekosongan-kekosongan dari andalan-andalan yang Sudah kami tentukan Itu mungkin yang perlu kami sampaikan pada sore ini Yaitu hari Jumat tanggal 30 September 2022 Kami telah mengadakan PAW dari jajaran pengurus kewaran Banggor Barat Demikian perlu kami sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Kakak perkenalkan nama kakak Kenalkan saya Kak Indawati Ketua Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Bogor Tengah Kakak ini event apa sih? Keren banget, rame banget Ya luar biasa ya Saya juga sangat terapresiasi Ini satu event achievement and award itu adalah Bentuk penghargaan Atas prestasi yang telah dicapai Dari masing-masing gugus depan Yang ada di Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Bogor Tengah Baik, untuk kedepan harapan khususnya saya ya Sebagai Ketua Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Bogor Tengah Mengharapkan bahwa semua gugus depan yang ada Ya kepada ketua Mabigus Untuk bisa aktif Untuk bisa meningkatkan prestasi lagi di dalam kegiatan Pramuka di gugus depan Karena wujud tombak Pramuka di Kuartir Borgor Tengah itu kan ada di gugus depan Yang mana kebijakannya ada di Mabigus Itu pertama Yang kedua akan memberikan dedikasi serta prestasi terhadap nanti Kuartir Ranting terbiak di WhatsApp Pramuka Bogor Tengah Terima kasih Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih